Rabu pagi pihak sekolah menengah kejuruan negeri 7 Pontianak mengklarifikasi isu penghutang liar yang beredar di media masa. Pihak sekolah pun membantah bahwa ada sumbangan yang mereka kenakan dalam pendaptaran siswa baru. Menurut pihak sekolah, sumbangan sebesar Rp1.020.000 diwajibkan kepada siswa kelas 11 dan 12. Sumbangan ini untuk penunjang kegiatan belajar dan telah melalui proses rapat dengan orang tua siswa. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mencicil. Rampornya salah dan tadi pagi ada rampornya datang itu dia, saya klanifikasi ke dia juga dan dia minta maaf. Sebenarnya saya tanya dia, apakah bapak itu rapat terus waktu terima rapat? Tidak. Lantas bapak bisa ngomong seperti itu. Pihak sekolah juga mengungkapkan bahwa penghutan itu adalah pengganti uang pendidikan. Sebelumnya biaya seperti ini tidak ada karena digratiskan pemerintah kota Pontianak. Namun kini pengelolaan SMS terderajat telah beralih pada pemerintah provinsi. Dan penghutan itu, itu adalah pengganti pada saat kita masih di bawah kota, belum pindah ke provinsi. Karena waktu itu kita sekolah masih gratis kan, masih gratis. Kemudian pas pindah provinsi, itu dinas kota tidak lagi membayar ke kita, tidak lagi memberi bantuan ke kita sebagai sembangsi untuk sekolah gratis. Pihak sekolah meyakinkan penghutan yang mereka terapkan telah sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat. Dan sumbangan yang ditetapkan bukanlah pungli. Bahkan orang tua yang melaporkan dugaan pungli ini dikabarkan telah meminta maaf kepada pihak sekolah. Bagusuhanda, Kompas TV Pontianak